Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bertemu kembali dengan kelas 4A1. 4A1 anaknya. Semangat sekali untuk pertemuan ke-8 kali ini. Di pertemuan ke-8. Ini tidak jauh berbeda dengan pertemuan ke-7. Kita bersama dengan tema belanja. Kalau kemarin kita mencari total dan juga keseluruhan. Rizky Stop Lace. Hari ini kita akan menambahkan dua rumus. Rumus yang pertama, rumus mencari nilai yang paling tinggi. Dan rumus yang kedua, mencari nilai yang paling terendah. Nanti kalian fokus di kedua rumus tersebut. Rumusnya apa? Dan harus bagaimana? Satu lagi, selain rumus nilai yang tertinggi dan terendah. Kalian nanti akan memasukkan simbol rupiah. Memasukkan ya, bukan menulis. Beda. Ketika kalian menulis RP, titik seribu. Beda hasilnya dengan ketika kalian memasukkan simbol RP. Nanti ada caranya. Perhatikan baik-baik. Untuk indikator penilaiannya ada lima. Satu. Table harus menggunakan warna atau cat rumpah. Kedua. Untuk jumlah item, minimal lima barang. Ketiga. Kalian ganti fontnya menjadi warna kesukaan kalian. Dan keempat, masukkan fitur dua. Dan yang terakhir, menggunakan nama. Apabila kelima indikator tersebut, pesan akan kurangi nilainya sesuai dengan hasilnya. Oke, kita akan mulai search screen dalam tutorialnya. Tutorial yang mana, Pak? Tutorial yang mana, udah buka Excel. Oke, Rizky Master of Elements sebentar ya. Pesan akan putar video tutorialnya dalam kehitungan tiga. Tiga. Dua. Satu. Satu. Wah, ini tutupan ini, Pesan. Tiga. Wah, ini salah. Pesan akan berubah. Pesan akan berubah. Pesan akan berubah. Pesan akan berubah lebih dari Tiga. Rizky, stop, please. Di-mute dulu ya, Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas empat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas empat? Hari ini, kita belajar lagi pelajaran TIK dengan tema Belanja di Toko. Yuk lihat tutorial berikut ini. Baiklah, kita buka program Microsoft Excel-nya dengan cara klik Start, cari Microsoft Excel. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan di Microsoft Excel. Kita buat judulnya dengan cara klik Insert, cari Word Up. Pilih tulisan yang kalian inginkan. Pilih warnanya. Tulis judulnya. Hari ini temanya ada Belanja. Kita akan membuatkan judul pembelian barang di toko. Nanti nama tokonya bebas ya, nama barangnya juga boleh bebas. Ibu di sini akan membeli barang di toko buku. Jadi, apa saja yang kalian beli di toko buku. Nah, nama toko bukunya juga boleh mengikuti yang ibu buat atau boleh bebas. Kalau sudah ada judulnya, boleh diberi background di belakang tulisan. Pilih warnanya. Kemudian judulnya bisa kalian kecilkan. Klik Home, cari ukuran. Cari size-nya. Pilih ukurannya sesuai dengan yang akan kalian buat. Kemudian judulnya dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini tadi? Aduh. Gat. Sorry, 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 guys. Assalamualaikum. Aku hilang. Kenapa kayak gitu sih, Kak? Kayak apa tuh bergetar kayak gempa buku. Iya, ini ada audio Paisan lagi trouble. Coba kita putar lagi. Tadi sampai mana? Sampai... Sampai judul ya? Iya, judul situ. Apa sini? Belum. Yang tulis harga satuan belum sampai. Mundur lagi, Pak. Terus. Pergi. Sudah. Situ. Oke. Cari ukuran. Pilih ukuran yang sesuai dengan yang akan kalian buat. Kemudian judulnya dipindahkan. Sekarang kita tuliskan di bawahnya. Nomor. Nomor. Nomor sedikit pembelian barang. Itu warna di belakang tulisan. Gimana caranya? Oh, belakang warna tulisan. Pesan. Coba nih. Ulang lagi ya. Hoyer nanti nih. Perhatikan lagi ya Hoyer. Judulnya hari ini temanya ada belanja. Kita akan membuatkan judul pembelian barang di toko. Nanti nama tokonya bebas ya. Nama barangnya juga boleh bebas. Ibu Dini akan membuat pembelian barang di toko buku. Jadi, apa saja yang kalian beli di toko buku. Nah, nama toko bukunya juga boleh mengikuti yang ibu buat atau boleh bebas. Kalau sudah ada judulnya, boleh diberi background di belakang tulisan. Pilih warnanya. Kemudian judulnya bisa kalian kecilkan. Klik home, cari ukuran. Cari size-nya. Pilih ukurannya sesuai dengan yang akan kalian buat. Kemudian judulnya dipindahkan. Sekarang kita tuliskan di bawahnya. Nomor. Nah, paling sedikit pembelian barangnya ada 5 barang. Boleh lebih dari 5. Dan nama barangnya juga boleh sesuai dengan yang kalian buat. Apin, kenapa yang habis sih? Apa kabar anak-anak kelas ini? Toko buku misalnya kalian menuliskan di toko supermarket. Misalnya, nama-nama makanan ya. Nah, di sini ada pensil. Ada penghapus. Sekarang dituliskan lagi. Buku lagi. Buku gambar. Misalnya gitu ya. Kalau sudah kalian menuliskan nama barangnya, di sebelahnya ada harga satuan. Jadi, satu barangnya harganya berapa? Misalnya buku tulis ini harganya berapa? Harganya 5 ribu pulpen. Berapa harganya? Nah, ingat. Untuk menuliskan angka di harga, jangan menggunakan RP dan jangan menggunakan titik. Supaya nanti bisa dikalikan di totalnya. Jadi, Microsoft Excel ini tidak bisa mengalihkan ataupun membagi apabila sudah ada titik atau poa ataupun ada tulisan di depannya. Nah, di sini ada jumlah barang. Nah, jumlah barangnya berapa yang dibeli? Nah, itu juga bebas ya. Boleh sesuai dengan keinginan kalian. Tuliskan semuanya, jumlah barangnya. Kemudian, di totalnya sekarang dituliskan sama dengan harga satuan kali harga barang. Enter. Nah, kali ini menggunakan lambang bintang. Bintang ada di Microsoft Excel. Nanti kalian cari ya, ada lambang bintang, ditekan shift dan lambang bintangnya. Semuanya sama. Ditekan dulu sama dengan, diklik sama dengan. Diklik harga satuan, jumlah barang, enter. Jadi, jangan lupa sama dengannya ya. Sama dengan, klik harga satuan, kali bintang, jumlah barang, enter. Sama dengannya juga ditulis ya. Sama dengan, dan bintang itu diketik oleh kalian. Kalau harga satuan dan jumlah barang, diklik. Nah, ini sudah selesai. Kita akan membuat lagi di bawahnya adalah jumlah keseluruhan. Jadi, jumlah keseluruhan ini seluruh belanja kalian itu berapa jumlahnya? Sama dengan, sama dengan yang minggu kemarin, rumusnya sum. Jadi, dibacanya semuanya, kurung buka, di blok harganya yang akan kalian jumlahkan, kurung tutup, enter. Maka, otomatis jumlahnya akan muncul. Nah, sekarang ada tambahan lagi. Kita akan mengetahui harga tertinggi. Jadi, barang yang paling banyak kalian beli, itu harga tertingginya ada berapa? Untuk harga tertinggi, perhatikan rumusnya baik-baik deh. Tidak jauh dengan berbeda sum, hanya yang diganti itu SUM-nya aja. Harga tertingginya sama dengan... Ini smart. Semua keseluruhannya. Tuh, perhatikan dulu, Khoir. Kurung buka, di blok, barang yang tadi kalian beli, kurung... Pertama, kita blok dulu harga terendah. Tutup, enter. Maka, otomatis jumlahnya akan muncul. Nah, sekarang ada tambahan lagi. Kita akan mengetahui harga tertinggi. Jadi, barang yang paling banyak kalian beli, itu harga tertingginya ada berapa? Nah, harga tertinggi ditulisnya sama dengan... Tulis max, kurung buka, di blok, barang yang tadi kalian beli, kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah muncul harga yang paling tinggi yang kalian beli. Sekarang harga terendah. Harga terendah rumusnya. Harga terendah dituliskan sama dengan... Min, kurung buka, di blok, barang yang tadi kalian beli, kurung tutup, enter. Nah, sudah selesai semuanya. Kita tinggal edit untuk merapihkan tabel ini. Pertama, kita blok dulu semuanya. Nah, sebelum di blok, kita akan memberikan mata uang ya. Jadi, di blok yang akan diberikan mata uangnya, dicari accounting. Nah, dicari RP Indonesia, simbolnya. Cari yang RP. Bisa cari nanti kalian ke bawah, nanti ada tulisan RP Indonesia. Supaya nanti di depan angkanya ada tulisan RP. Nah, tunggu sebentar. Kalau sudah ketemu R-nya, RP-nya, nanti kalian bisa untuk desimalnya. Di atas kan ada tulisan desimal. Ada dua. Nanti bisa dihilangkan. Tidak menggunakan desimal juga boleh. Misalnya di situ nanti dihilangkan jadi 0. Jadi, di belakangnya tidak ada desimal. Jadi, RP langsung angkanya. Jadi, RP Indonesia ini posisinya agak ke bawah. Jadi, harus kalian cari dulu ya. Lama-lama. Nah, kalau sudah ketemu, desimalnya bisa, dua desimalnya dihilangkan menjadi 0 desimal. Jadi, tidak ada desimal di belakang dari angka tersebut. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi, RP langsung angkanya. Nah, ini juga sama yang totalnya. Boleh di number yang di sini. Boleh yang ada tulisan yang S. Di atas ada tulisan simbol S. Untuk maka uang. Itu juga sama. Cari mall. Nah, pilih RP Indonesia. Bisa diketikan R, nanti muncul. Tapi tetap harus kalian pilih ya. Cari RP-nya. Aku adanya gambar uang. Boleh. Uang sama koin. Cuma lima kan, Pak? Cuma lima, Pak. Nah, sudah muncul RP Indonesia-nya. Ini juga sama. Desimalnya boleh kalian hilangkan menjadi 0 desimal. Nah, sudah selesai. Ada tulisan RP-nya. Kita akan menunjukkan tulisan. Kita akan menengahkan judulnya. Pertama, klik center. Supaya tulisannya posisi ke tengah semua. Kemudian, diklik opon-nya. Untuk mengganti jenis tulisan. Nanti pasar kirim link-nya lagi. Dibesarkan tulisannya. Iya, kena. Nanti pasar kirim link-nya. Nah, kalau tulisannya dibesarkan. Ini ada yang seperti pagar. Di total itu hanya kalian lebarkan saja. Ada seperti gambar hashtag ya. Nah, sekarang kita kasih. Apa namanya? Border. Diberikan bordernya tidak semua all border ya. Jadi, yang diberikan all border. Itu yang dari nomor sampai total. Jumlah keseluruhan. Nanti kalian menggunakannya satu saja. Satu kotak saja. Jadi, warna menggunakan font color. Warnanya boleh berbeda-beda. Ataupun boleh kalian satu warna. Nah, ini selain fill color. Font color-nya juga ya. Sehingga background dari tabelnya mempunyai warna. Dan tulisannya juga mempunyai warna. Berikan semuanya. Berikan warna tulisan dan warna tabel. Nah, kalau sudah selesai nanti kalian bisa memberikan hiasan pada tabel ini. Paling sedikit kalian memberikan dua hiasan. Boleh lebih hiasannya dari dua. Tapi kalian harus edit dengan rapi supaya tabelnya menjadi bagus. Nah, sudah rapi semuanya. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Jadi, judulnya kita rapikan lagi. Karena ini judulnya terlalu panjang. Kita pendekan. Terus tulisannya bisa kalian kecilkan. Nah, sudah. Sudah rapi. Kita sekarang mencari lagi hiasan-hiasan. Tadi sudah berikan ya. Insert. Cari pijel. Hiasannya. Cari paling sedikit dua hiasan. Kalau hiasannya tidak ada gambar yang sesuai. Boleh gambar apa saja. Nah, karena di sini di toko buku, maka memberikan hiasan mengenai alat-alat tulis. Pilih dua hiasan. Kemudian dikecilkan hiasannya. Diatur posisinya. Diletakkan di samping ataupun di atas. Diklik tahan geser. Kemudian digeser lagi. Pindahkan. Kalau ini masih terlalu besar, kita kecilkan lagi hiasannya. Gambarnya kecilkan. Sampai ukurannya lebih kecil. Kita tunggu dulu sebentar. Rapihkan. Nah, ini sudah mulai rapi hiasannya. Nah, sudah ada hiasannya. Kalau sudah selesai, jangan lupa kalian save. Kalian simpan dengan cara klik file cari save as. Nah, sebelum di save, dituliskan juga namanya. Supaya nanti gurunya menjadi mudah untuk menilai ya. Karena ada beberapa yang tidak diberi nama. Karya, namanya nama kalian ya. Kelasnya, kelas berapa. Kelas tempat berapa, nanti ditulis. Nah, sudah semuanya kita tinggal save. Cari file save as. Nah, ini kalau yang sudah selesai. Sudah ada judulnya, sudah ada tulisannya. Semuanya sudah rapi. Nah, klik file-nya. Cari save as. Pilih browse. Tulis. Tugas. TIK ke-8. Namanya dan kelasnya. Atau P8. Nama kelas. Sudah ditulis namanya. Diklik save yang di bawah. Ada tulisan save. Klik satu kali. Nah, ini tampilan yang sudah jadi. Oke, tadi adalah video tutorial untuk pertemuan ke-8. Saya mau tanya deh, Pak. Silahkan yang mau bertanya. Tanya apa? Tadi yang ngetek itu gimana biar nggak ngetek lagi. Nggak ada tanda kurungnya biar rencana kelihatan. Kan jadi angkanya kan jadi. Yang caranya RPR itu gimana sih, Pak? Bisa ngepake. Pak, bingung yang nyari. Bingung, tiba-tiba. Ada di tanda kurung gini. Bukan kayak gitu. Coba, Nai, Nai. Nai, share screen, Nai. Gimana maksudnya, Nailah? Oh, yang terhashtag. Hashtag itu. Kotanya dibedain ya. Oke, gitu aja. Next question. Ini, nih, oke gini. Nailah udah jelas ya, Nai, ya? Jelaskan. Gini aja, nih, untuk RP, begini caranya. Perhatikan baik-baik. Green, Pak. Iya. Nih, Pak Isan kan punya... Nya, kan ada begini. Nih, ini ada 5.600, 7.000, dan 8.000. Nanti kalian block semuanya. Kalau udah ditulis angkanya. Terus pilih home. Abis pilih home, disini samping webtext. Ada general. Ini general. Nah, kalian klik yang segitiga ke bawah. Pilih yang paling bawah. More number format. Terus pilih accounting. Disini ada decimal place-nya. Kalian gantiin 0 aja. Simbolnya disini kan masih dolar. Kalian cari RP Indonesia. Posisinya ada paling bawah. Nggak paling bawah banget. Sekitar segini. Kalau nggak salah, RP Indonesia. Cari dibulai dari R. Ini S, nih. Ada di bawah RM Malaysia. Di atas RM Punjabi. Klik RP-nya. Oh, salah. Sorry. Ini klik. Klik OK. Sudah. Kalau kalian nemu seperti ini. Tuh. Ini pertanyaannya Naila. Eh, Naira. Ininya diganti saja, nak. Diklik, tahan, geser sampai sini. Nanti akan muncul, ya. Terima kasih. Silahkan mempertanya lagi siapa. Apa judulnya apa tadi, Pak? Masih bingung, Pak. Ulang lagi dong, Pak. Bolehkah saya share screen? Tapi saya belum. Oir, nanya apa, Oir? Masih bingung, Pak. Ulang lagi. Saya mau nunjukin gimana caranya biar jadi RP gitu. Oh, nih. Coba. Biar coba. Naila yang jadi. Oir, perhatikan Naila, ya. Iya. Jadi kayak... Oh, Nair. Kasih tahu, Nair. Mana ya tadi? Tulis dulu angkanya, Nair. Sama. Misalnya seribu. Tulis seribu sama dua ribu, deh. Nah, enter. Dua ribu. Nah, coba, Nair. Kasih tahu, Nair. Caranya di-block dulu. Harusnya saya harus di-block nih. Block dulu. Di-block. Nah, ini generalnya paling bawah. Bukannya itu, Nair. Itu kan kalau-kalau udah ada. Coba pilih yang paling... Klik accounting-nya. Accounting. Yang ada di segitiga ke bawah. Tadi masih agak bingung. Makanya saya nanya di share screen. Nah. Itu kan ada segitiga ke bawah, Nair. Di samping accounting, Nair. Bisa, Nair. Samping accounting. Samping accounting kan ada. Bukan. Tadi bisa atasnya. Seperti lagi naik. Nah, itu boleh. Terus ganti. Pilih simbolnya. Simbolnya ganti tuh. Nah, cari DRP. Ini DNP, Pak. Iya. Kalau nggak DRP, kalian boleh pakai IDR, ya. Jelas, Hoyer? Jelas. Ya, terima kasih, Nair. Saya baru ngerti. Oke, terima kasih. Sejalan tadi saya juga bingung, Pak. Itemnya nggak usah banyak-banyak. Lima aja. Bapak, judulnya apa tadi, Pak? Judulnya tadi apa? Masih ingat nggak? Lupa. Ada yang masih ingat? Nggak ada. Boleh. Kalau kalau nggak banyak, Pak. Pembelian di toko. Pembelian di toko titik-titik. Tokonya boleh kalian ganti. Boleh nggak share screen? Itu kok apa aja? Cara judulnya gimana, Pak? Cara enter text judulnya. Pakai insert cantik. Hanya. Aku nulis pakai toko titik-titik ya, Pak. Boleh dihitung, nggak? I-Family. Boleh, Alphamidi. Indomar. Saya mau nulis I-Box, Pak. Pak tablet. Hanya udah bisa belum nulis judulnya? Sudulnya, Pak. I-Box, abis itu sebenarnya iPhone 11 Pro Max. Oke, word artinya, Nya. Judulnya bebas, kan, Pak? Bebas. Oh, iya. Sendin-nya. Maaf, gila. Buat, apa tuh namanya, buat namain toko-nya? Tidak. Coba kan kalian bantuin. Sudah deh apa, kerjain dulu di M-U. Kenapa? Kenapa? Kenapa, aku nggak punya ide buat namain toko-nya. Mau? Pembelian di toko Anya Manis. Eh, Anya Mart. Nggak. Anya Mart aja, Anya Mart. Itu di toko, apa? Aku punya ide. Aku punya ide sekarang. Tahu idanya. Ini siapa? Coba. Harmoni. Apa, minta izin ke bayaran, Pak. Silahkan, Ria. Unicorn Cafe. Harmoni, Unicorn. Cafe. Cafe. Good, boleh. Nggak, aku stop share aja. Nggak, Pak. Ada unicorn, Pak. Ini barangnya berapa, Pak? Apanya, Krel? Barang. Barangnya lima aja, enak. Di sebelah nomor, enak, Pak. Boleh. Minimal lima. Paling banyak sepuluh. Maksimal. Maksimal sepuluh. Aku tujuh. Silahkan, Rizky. Enak, boleh nggak, Pak? Boleh dong. Paling dikit lima. Paling banyak sepuluh. Lima gelas boleh nggak? No, kebanyakan, Kai. Yaudah lah, Pak. Bapak, Pak. Habis nomor, apa-apa? Ditulisnya, lupa saya. Nama barang. Terus? Harus harga barang. Mana linknya? Linknya udah ada, Pak. Ini di Cila, Pak. Saya ngirimnya, ya. Aduh. Sorry, sorry. Cila-cila. Apa lagi, Pak? Habis harga barang apa, Pak? Tadi saya lupa, Pak. It's a minyak kainan. Lupa ya, kainan. Habis harga barang apa? Pak, habis harga barang apa, Pak? Iya, Pak. Habis harga barang, harga satuan. Harga satuan. Ya, lagi muter siapa yang lagi muter? Baiklah, kita buka program. Harga apa, Pak? Siapa yang lagi muter videonya, tuh? Harga satuan. Harga satuan. Sebentar, saya malah di YouTube, ya, Pak. Ini pros of the Facebook, ya, Pak. Wah! Sorry. Terus, 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 saya. Imin A, Nia. Go! Go! Kirimlah, Nia. Tulis. Judulnya, hari ini, Tengahnya ada berantian. Kita keluarkan jenis kemulian. Barang di toko. Nanti nama toko-nya bebas, ya. Nama barangnya juga. Ibu di sini akan membuat Pembelian barang di toko-nya bebas saja Yang kalian beli di toko-nya. Nah, nama toko-bukunya juga Boleh mengikuti, ya, Ibu. Ish, kok nggak bisa dibuka? Tidak, oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Tidak. Kok saya bukan kafe, Pak. Saya tempat bualan laptop sama HP sama iPad Nama tokonya apa, Nay? Ibox Ibox Itu ada di real life Gak ada di real life Unicorn Cafe juga ada di real life Dimanunya? Aku pernah ke sana Di Malaysia Oh, Malaysia Di Malaysia juga ada, aku pernah lihat, aku ke sana waktu itu Di Malaysia juga ada, Nay, gimana, Nay, fotonya? Ada Di Jakarta mana, ya? Ada fotonya, Shay ya Kalau aku di Jakarta Utara mungkin, aku juga lupa deh Hanya waktu itu ke Malaysia? Enggak, aku gak pernah ke Malaysia, satupun enggak Oh, enggak Jalan-jalan dong, ya Aku pernah, kalau itu tenggara aku lihat Ibox Oh, di mangeri ada Ibox, ya? Di mangeri manggis Ada di mangeri manggis Di manggis depok Dan di alfamidi Ada fotonya saya, Pak Di toko apa, ya? Ada diri aku sendiri di sini Itu Rere kemana, Rere? Rere? Aku kan, aku mau jualan barang es kepala Pak Ixhan Eh, jangan deh Bang, Pak, Pak, Bu Ah, es kepala Pak Ixhan Pak Ixhan Esnya mau dijual kepalanya Ixhan banget Abis harga satuan apa, Pak? Abis harga satuan total Minimalnya berapa, Pak? Minimal lima Minimal berapa, Pak? Minimal lima ya, Tasya Mas Aku nggak tahu, Pak Aku nggak tahu nama tokonya apa Baru aku hapus dulu Selain itu Yang mungkin Toko apa, Riz? Nggak tahu, Bu Nggak tahu secara Rizky Pilihan tokoh Rizky Tidak boleh Kayak anu Aku nggak tahu, Pak Banyak yang dipilih Seribu lebih Tolong jadinya Toko pemilihan di tokoh Rizky Master of Elements Eh, Bapak Saya melihat tadi Dimana tuh, Pak, di Youtube Katanya jumlah barang Bukan harga satuan Boleh, jumlah barang Iya, apa dong, Pak, namanya Kalau nggak tahu, di skip dulu Tulis nama itunya Barang yang dibelinya Berapa Oke Eh, kamu ada yang kurang, nggak, Iki? Oh, ini benar Harga barangnya belum Aku mau share screen Oh, ini nggak Segini, Pak Itu harga barang Terus sampingnya juga Jumlah Aku mau share screen, Pak Iya, Pak, saya stop dulu, ya, Ki, ya Oke Siapa? Yang mau share screen Tainan Mahendra Coba Nih, kayak gini, Pak Wih, pembelian di cafe, Kai Ah, masih cafe, Kai Namanya nggak ganti-ganti lagi, Kai Nggak mau Nggak mau Yaudah, ganti nama barang Sampingnya harga barang, Kai Iya Bapak, aku nggak punya ide buat beli barang Aku cuma Aku 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 Nggak punya ide buat beli barang Iya, kan kamu udah bikin kafenya Saya nggak tahu di cafe itu ada apa aja Pak, itu ada rainbow cupcake Tuh, rainbow cupcake Tuh, boleh minta saran sama Naira Kopi-kopi apa aja di sini, Pak Dan ini kopi-kopi aku nih Pak, ini kopi-kopi aku nih Eh, harganya jangan 1J ya 1 juta 1, nolnya 6 Kainan Ya, oke Itu 1J 1.0 Jangan pakai titik, sayang Nah, langsung aja Nolnya 6 2, 4 Dah Nah Kainan boleh di stop ya Yang lainnya mau set screen Jadi aku Aku makan Aku Masih resep Favorit aku aja Blue rainbow Rainbow cake Nggak Coffee Rainbow pasta waktu itu Aku yang makan itu rainbow Rainbow cotton candy Manis banget Aku Itu kenapa harganya 1 juta semua sih, Kai Nggak ada yang 3 juta gitu Depannya 1 Aku baper Bapak kalau ke unicorn cafe Pasti bapak Rupiah atasnya apa, Pak? Kopi spesial, Pak Ini kopi spesial Ini mahal, Pak Tasya, kenapa Tasya? Rupiah atasnya apa, Pak? Tidak Rupiah atasnya RM Malaysia Pak, di toko apa, Pak? Toko apa? Apa yang akan kalian beli di toko buku? Akan ada satu uang So, Gordon Ramsay Tasya mau tanya apa, Tasya? Ramsey enggak, Pak Tidak apa, cuma itu doang Boleh enggak, Pak? Pak, boleh di restoran? Toko terbaka ada Pak, boleh di restoran? Ramsey enggak, Pak? Gordon Ramsay Bener, Pak Tidak tahu lagi Apa gitu, cafe Roblox, Pak? Saya kemarin aja, Rizky bikin aja cafe apa, Rizky? Ini yang pertemuan ketujuh Restoran milik Atau gini aja, aku punya ide Buat kerasi toko-nya Rizky Aku di toko terbagai Ini lebih mahal Rizky and Creeper Eh, Rizky and Creeper Headshop Eh, jangan Enggak usah pakai toko, Pak Pak, boleh enggak usah ada kata tokonya enggak, Pak? Pengganti apa, Ki? Boleh serba gerai, Pak? Boleh kafe enggak? Boleh Boleh, kayak si Anya tuh Boleh Boleh, Rizky Di roh kafe boleh enggak, Pak? Pengganti di roh kafe Iya, boleh Ini, Pak, aku punya sesuatu, Pak? Pak, boleh share screen enggak, Pak? Iya, Nayla silakan Tapi gantian ya, nanti coba Semuanya kayak gini harganya, Pak Yang ini, Pak Iya Mana, Nay? Tadi Anya udah keburu share screen duluan Tadi pas share screen, dia jiba-jiba Anya langsung nyusul gitu, Anya Belum Belum ada yang masuk share screen-nya Gitu Wow 68 juta iPhone 11 Pro Oh my goodness gracious Aku bukan orang kaya, ya aku bukan orang kaya Eh, enggak boleh ngomong Gracious, roh Itu, ya, sus Ini Mana Ini, handphone aku itu cuma 1 juta Kalau itu, mana mampu aku beli itu Aduh, handphone aku sampai jatuh Itu, kaya bener, kan? iPhone 11 Nanti Kita akan berdoa bareng-bara Semoga yang di sini diberikan rezeki yang banyak Biar bisa beli iPhone 11 Pro Iya, iPhone 11 Komputer aku harganya 13 juta, Pak Amin Komputer aku harganya 13 juta Wow Komputer apa, Kai? Ini, komputer ini Jangan bohong, ya Jangan bohong, ya Laptop aku 11 juta Aku udah berusaha Aduh, buat main game Patut saja Dapet dari kandor ayahku Harus mahal Hoir, kok gak ada gambarnya sih, Hoir? Kayak gini, Pak Semua harganya segitu, Pak Lihat nih, Pak Ntar, Pak, nyalain dulu, Pak Videonya tiba-tiba suka hilang-hilang, Pak Oh, yaudah Kita lihat totalnya berapa Juta itu, nolnya ada berapa sih? Enam Enam Rere, Rere, kemana sih Rere? Jangan dibaca di rumah, Pak Dia bisa jadi, kalau beli berapa, udah langsung miliar, gak liat? Rere, Ario, oke? Pak, kok, Pak Jangan dia kabur, Pak Rere, kemana, ya? Rere, kenapa kamu, Rere? Oh, is by B Dia kabur, Pak Ada tuh orangnya Harga satuan Pak, satuan itu apa sih? Pak, yang dikasih RP yang mana, Pak? Semuanya ya, ada harganya Yang boleh di pelancur dan tak terang Harga, supaya Rere, Ario, 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 Ario Aku boleh gak share screen, Pak Aku boleh gak share screen, Pak Aku boleh gak share screen, Pak Ya, ya, Nang Ya, Nang Ya, Nang Ada jualan Jualan, deh, jualan Jualan, bilet, bilet Anja, Anja, jangan pakai koma ya Tulisnya, ya, Nya, ya Di toko seri Ada Rere, 3 juta aja deh Abis, roh, iPhone apa ya? Papa, ya Papa, iPhone Papa Halo, itu kenapa es kepala, Iksan? Ini masih takut Terus kepalaannya aja Kalian sampai jam berapa sih? Enggak, enggak, enggak Eh, udah abis ya Sekarang 10.30 Eh, cuman beli 10.32 10.32 Pembelian di toko serba ada Serba ada Tuh, Bu Nurul udah Udah waiting list ya Kelas 4 A1 Papa, kenapa kekirin Videonya ke Google Classroom, Pak? Ya, nanti pesan kirim Atas ya Aku sedang Liat barang harganya Oke, kelas 4 A1 Pak Isan Akhiri Pertemuan ke-8 kali ini Kita, insya Allah Akan bertemu lagi Di pertemuan ke-9 Terima kasih atas kerjasamanya Pak Isan tunggu Pertemuan kelasnya Sampai hari selasa Pak Isan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Isan balikan kembali Bada Pak Isan kembali ke Butri Yulianti Pertemuan kembali 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 ke